Rekomendasi font untuk desain bootleg versi Fahmedayan channel Kalian yang penasaran silahkan tonton videonya sampai selesai Oke sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel ini Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Untuk yang pertama disini ada font Fiverr Squadron Untuk fontnya bisa kalian download di deskripsi Dan untuk yang kedua ada font dari BN Mesin seperti ini Lalu untuk yang ketiga ada font dengan style seperti ini bernama Sirot Lalu untuk yang keempat disini ada font dari Action Force Yang bisa kalian download juga di kolom deskripsi Lalu yang terakhir disini ada font Brawl yang bisa kalian gunakan untuk desain bootleg Dan buat kalian yang bertanya gimana cara bikin efek kayak tadi di HP Android aja Kita lanjut saja untuk masuk ke tutorial pembuatannya Pertama-tama kita buka aplikasi Pixelab seperti ini Lalu kita pilih batal Selanjutnya untuk teks yang ini kita akan rubah masuk ke edit Dan tinggal kita edit saja Dan tinggal kita edit saja teksnya sesuai dengan kebutuhan kalian Sebagai contoh disini saya akan memasukkan nama saya pribadi seperti ini Pilih OK Jika sudah lalu untuk jenis font atau teksnya kita akan rubah Masuk ke menu font yang ini Dan disini saya akan menggunakan font yang Fiverr saja Kita coba font yang lain seperti ini Kita pilih yang Fiverr saja Lalu pilih OK Jika sudah untuk ukuran dari teksnya bisa kita rubah juga masuk ke size Dan kita geser ukurannya agar sedikit lebih besar Kita buat 130 seperti ini Pilih checklist jika sudah Lalu pilih relative position Dan kita paskan posisinya agar berada di tengah-tengah Pilih checklist lagi jika sudah Lalu untuk warna dari teksnya kita rubah masuk ke color Dan kita rubah menjadi warna hitam Lalu checklist dan tinggal kita simpan ke gallery Sebelum disimpan jangan lupa untuk backgroundnya Kita buat menjadi transparan seperti ini Jika sudah kita pilih save Pilih save as image Lalu pilih save to gallery Untuk menyimpannya ke gallery Oke selanjutnya kita akan memberi efeknya di situs Yang akan kita kunjungi Kita bisa masuk ke browser Disini saya pilih chrome Lalu di kolom pencariannya Tinggal ketik saja Potopea Seperti ini untuk linknya bisa kalian klik juga di kolom deskripsi langsung ya Kita masuk ke situs Potopea Lalu kita pilih yang paling atas ini Masuk ke Potopea Tunggu loadingnya terlebih dahulu Selanjutnya kita setting terlebih dahulu Masuk ke titik 3 di pojok kanan atas browser Lalu jangan lupa di checklist untuk bagian situs desktopnya Oke jika sudah selanjutnya kita akan mengupload file dari efeknya terlebih dahulu Kita bisa pilih buka dari komputer yang ini Lalu pilih file Nah tinggal kita pilih saja file dari efek bootlegnya Nah untuk file dengan format ASLnya seperti ini Bisa kalian download semuanya di kolom deskripsi ya Kita pilih saja semua efeknya Kita checklist semua efek dengan format ASL seperti ini Oke jika sudah tertandai semua Lanjut kita pilih buka Dan pilih oke otomatis Untuk efeknya akan terupload ke situs Potopea Untuk nantinya bisa kita gunakan Lalu kita pilih buka dari komputer lagi Untuk memasukkan file atau gambar yang sudah kita simpan dari aplikasi Pixelab di awal tadi ya Kita pilih saja gambar atau Nama sayanya ini Seperti ini Selanjutnya kita akan memberikan efek Yang sudah kita upload Ke Potopea Caranya kita minimize terlebih dahulu yang ini Lalu kita pilih layer Dan jangan lupa pilih layernya terlebih dahulu Kita bisa geser ke sini Agar mempermudah nantinya Jika sudah kita pilih layer terlebih dahulu Lalu pilih lapisan Dan kita pilih gaya lapisan Selanjutnya kita pilih yang pilihan yang ini Maka akan tampil seperti ini Jika sudah tinggal kita pilih saja Efek kita pilih Segitiga yang menunjuk ke bawah ini Dan otomatis untuk efek yang sudah kita uploadnya Akan muncul di sini Bisa kalian coba saja Efeknya satu per satu Sesuai dengan kebutuhan ya Dikarenakan di sini efeknya tidak terlalu banyak Untuk kedepannya mungkin saya akan share Efeknya lagi Dengan kuantitas yang lebih banyak Di sini hanya sebagai contohnya saja ya Karena sebelumnya saya sudah pilih terlebih dahulu Yang sekiranya pas Untuk efek yang lain Tinggal kalian tunggu saja di channel ini Jadi jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Oke disini kita pilih efek yang ini saja Lalu jika sudah pas Kita pilih yang terapkan Pilih terapkan Maka hasilnya menjadi seperti ini Oke disini untuk efeknya sebenarnya sudah selesai Hanya saja kita akan memberi efek lengkungan pada textnya Kita pilih layer-nya lagi Selanjutnya kita pilih ubah yang ini Lalu kita pilih ubah juga Dan disini kita pilih yang lengkungan Untuk gaya lengkungannya bisa kalian coba satu persatu Sesuai dengan kebutuhan Disini kita akan coba Yang ini Oke kurang bagus ya Kita pilih yang Melengkung seperti ini Atau untuk efek lengkungan ini Optional saja ya Jika tidak diperlukan Bisa kalian gunakan Style atau lengkungan yang biasa Tanpa lengkungan maksud saya Jadi tidak perlu pakai lengkungan ya Lalu untuk lengkungannya Disini kita bisa ubah Kita bisa geser-geser Atau bisa kita ketik saja langsung Untuk nominal dari lengkungannya Kita ketik saja disini 26% kita buat menjadi 30% Lanjut Oke kita kembali dan hasilnya menjadi seperti ini Untuk tingkat kelengkungannya disini Tidak terlalu melengkung ya Selanjutnya tinggal kita simpan saja Untuk desainnya disini sudah selesai Kita pilih berkas Untuk menyimpannya lalu kita pilih export sebagai Dan kita pilih yang PNG Agar hasilnya menjadi transparan Dan bisa ditempel ke desain yang lain Lalu untuk ukurannya disini Lalu untuk ukurannya disini 1280 kita ubah menjadi 2000 agar hasilnya tidak pecah Lalu pilih lanjut Otomatis di ukuran yang keduanya menjadi 2000 juga Lalu selanjutnya tinggal kita pilih simpan Dan pilih ok Nah untuk desainnya bisa kalian tempelkan Untuk kebutuhan desain bootleg Dengan menambahkan gambar dan yang lainnya Oke mungkin segitu aja ya video kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa juga tonton video lainnya